Saudara dukungan terhadap timnas Indonesia U23 terus mengalir jelang laga versus Irak untuk memperebutkan tempat ketiga termasuk dari diaspora Indonesia di Qatar. Dan saat ini kita sudah bergabung bersama Indonesia Update ada Mbak Rafika Zikra Rahmah dan juga Muhammad Faiz selaku diaspora Indonesia di Qatar. Selamat siang waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Qatar Mbak Rafika dan juga Mas Faiz. Terima kasih atas waktunya. Saya mau tanya-tanya nih tinggal hitungan jam ya jelang laga timnas U23 Indonesia melawan Irak malam nanti. Dukungan apa saja yang sudah dipersiapkan oleh supporter timnas Indonesia di sana di Doha, Qatar. Mbak Rafika dan juga Mas Faiz. Halo. Mbak Rafika dan Mas Faiz boleh dibuka dulu suaranya? Masih di mute seperti itu. Oh iya. Maaf ya Kak. Bagaimana Mbak boleh diceritakan persiapan dukungannya seperti apa nih untuk bisa mendukung timnas nanti malam? Ya Kak mungkin bentuk dukungan terbesar kita itu dengan adanya ultras. Mereka tuh emang hebat banget. Mereka tuh they organize these chants, yal-yalan. Terus mereka tuh juga menyediakan ticket untuk orang diaspora Indonesia di Qatar ini. Ya kita tuh bisa memenuhi stadium untuk lanjut mendukung timnas tiba. Penjualan tiket untuk nanti malam bagaimana tuh Mbak Rafika? Sebenernya kan penjualan tiket tuh lewat aplikasi Haya. Itu tuh langsung sold out Kak, benar-benar susah untuk di dapatkan. Tapi Alhamdulillah kita lewat Ultras, kita bisa reservasi tiket. Dan kita dapat tiket. Yay! Jadi kayak di Indonesia juga ya nge-war ya cepat-cepatan untuk bisa dapat tiket karena secepat itu sold out-nya. Jadi kalau Mbak Rafika dan Mas Fais sendiri sejak apa dia akhirnya beli tiket saat dibuka? Apakah memang di detik itu juga? Atau bagaimana dia apa trik-triknya akhirnya bisa dapat tiketnya untuk bisa nonton langsung? Jadi setiap hasil match terakhir Indonesia lawan Uzbekistan kan bakal kebuka tuh ya aplikasinya. Jadi bisa langsung beli kan. Tapi pas dibuka juga langsung udah sold out semua. Benar-benar sold out. Jadi kita pakai cara lain yaitu hubungin orang-orang berpihak yang ngurusin tiket-tiket di Qatar. Yang Ultras Indonesia. Karena memang harus punya trik khusus gitu ya untuk bisa dapat tiket nonton langsung laga Indonesia versus Irak malam ini. Bentuk dukungannya selain memang doa dan juga nanti nonton langsung. Ada poster katanya yang sudah disiapkan ya dari Mbak Rafika dan juga Mas Fais. Boleh dong ditunjukkan apa posternya untuk bisa mendukung tim DAS nanti malam? Kemarin tuh kita duduknya tuh pas di belakang Hernando kan. Jadi ya untuk penonton persiapan kali ini, doa Hernando. Dan Masya Allah penonton Indonesia tuh gimana ya, pakai kostumnya tuh benar-benar merah putih dan kreatif banget pokoknya. Jadi kalau ada yang masuk stadium tuh bisa ngeliat banget kayak lautan merah putih. Dan kayak stadium tuh seakan-akan kita di Indonesia. Pendukungnya dari kita semua. Ada yang koordinir nggak supporter tim NAS di sana, Mbak Rafika? Koordinir? Well, tapi sebenarnya semua orang tuh emang inisiatif untuk datang. Datang inisiatif bawa atributnya masing-masing gitu ya? Iya. Tanpa janjian? Ada yang janjian mungkin gerombolan-gerombolan kecil atau sekeluarga, mungkin itu sekolah gitu ya. Tapi kalau secara unti ya, saya sendiri. Kalau waktu Qatar nih kira-kira berapa jam lagi nih untuk match di sana kick-off-nya? Dan kira-kira untuk masuk ke dalam stadionnya nih berapa lama lagi? Well, gates open. Gates membuka around 3 hours, 2 hours before the match. Mungkin Ashar udah bisa masuk game. Kita ke Abdul New Khalifa Stadium sekitar setengah jam. Jadi mungkin kita jam 2 gitu. Jam 2 gitu kita berangkat dari rumah, terus setengah jam nyampe, terus kita nunggu game juga. Ngantri deh. Ini artinya berarti sekitar 3 jam sebelum pertandingan sudah ramai gitu ya stadion ya, Mbak Rafika Mas Fais. Dan itu ramai orang Indonesia. Lebih ramai orang Indonesia yang menonton ya? Kayak kemarin lawan Uzbek aja, setiap sudut tuh merah putih. Cuma ada orang Uzbek tuh bisa dihitung sebenarnya. Sekompak itu ya tergiatah ya, memang untuk mendukung timnas Indonesia di sana. Iya Kak. Sampai buat grup nggak akhirnya untuk bisa saling janjian gitu ya, untuk bisa tiba-tiba bikin atribut ini, bikin atribut itu untuk dukung timnas tuh kira-kira ada grup yang terbentuk nggak sih saat menonton timnas kemarin dan sampai sekarang nanti malam? Ada sih kan ada grup ultras ya Kak, itu biasanya buat tiket, terus juga untuk apa namanya? Apa lagi sih? Instrument, instrument, pakai drum. Jadi ada gitu pihak-pihak yang mengkoordinasi, bikin sebuah grup yang bisa kita bawa ntar ke mana? Ke stadium. Dan juga ada penjualan DRC, jadi kita bisa merah-merah. Oke ini grupnya terbentuk karena memang sama-sama cinta dan ingin mendukung timnas Indonesia di Piala Asia U23 gitu ya. Nanti malam beberapa jam lagi jelang kick-off Indonesia melawan Irak di Piala Asia U23. Harapan dari Mbak Rafika dan juga Mas Faiz, apalagi nanti nonton langsung gitu harapannya apa saja. Dan juga boleh disampaikan kira-kira mau berpesan apa kepada timnas U23 dan juga masyarakat Indonesia yang nanti malam juga sama berharap kemenangan Indonesia. Ayo ekspert mula. Sebenarnya tuh tim Nasirak, mereka juga jago kan nomor 10, nomor 11-nya. Tapi kita yakin dan kita harap Indonesia bisa fight back. Meskipun kita nggak punya our captain tonight, tapi I know Indonesia bisa fight back dan insya Allah kita bisa menang 3-1. 3-1? Insya Allah. Amin. Mbak Rafika dong, boleh kasih harapannya. Kalau tadi kan Mas Faiz yang menyampaikan. Apa ya? Pokoknya semoga menang 1-0. Tidak apa-apa. Sama ya harapannya pokoknya menang-menang Indonesia. Dapat kursi ketiga di Piala Asia U23. Terima kasih Mbak Rafika Zikra dan juga Mas Faiz. Diaspora Indonesia di Qatar atas bincang-bincangnya sore hari ini di Indonesia Update. Semoga kita berharap Indonesia nanti menang melawan tim Nasirak. Terima kasih. Salam sehat. Salam untuk tim Nasirak di sana. Terima kasih.